Halo, selamat datang di videoku yang kali ini akan bercerita soal kegiatan workshop yang beberapa waktu lalu aku lakukan bareng komunitasku lukis bareng Malang atau Luber Malang dan juga kerjasama dengan ngalup.co yaitu salah satu co-working space di kota Malang semak ya keseruannya beda dengan workshop-workshop yang biasanya aku lakukan kali ini peserta workshopnya adalah anak-anak usia 7-13 tahun kalau dihitung pesertanya yang ikut waktu itu ada sekitar 25 orang nah keren banget nih karena masih kecil tapi semangatnya untuk belajar lukis tinggi sekali jadi ini gurunya seneng banget gitu jadi semangat materi yang diajarkan cukup sederhana yaitu meliputi teknik dasar cat air juga sekaligus praktek ya praktek melukis nah ini aku sedang memberikan demo melukis singa tapi singanya lucu banget ya warnanya orangnya kuning gitu meski pesertanya kadang mengalami kesulitan dalam mempraktekkan teknik cat air tapi itu tidak menjadi masalah yang penting adalah partisipasi mereka dan memotivasi mereka untuk terus mengikuti passion mereka ada yang melukis buah ada juga yang abstrak ada juga yang melukis binatang seperti jerapa lalu ada juga yang membuat lukisan karakter katanya ini karakter bakteri seneng banget ya anak-anak ini mereka terlihat serius sekali ya fokus dengan apa yang dilukis lalu ada yang sambil makan ini lapar kayaknya tantangan untuk memberikan workshop melukis pada anak-anak adalah banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka semisal Kak ini warna apa? Kak ini nyampurnya gimana? Kak kok bisa gambar sih? Kak kok gendut sih? untuk sekedar tahu ya komunitas lukis bareng malang atau lubur malang ini adalah komunitas yang aku dirikan bersama teman-teman malang tanggal 18 Agustus 2017 lalu kegiatan kami adalah kegiatan melukis bareng-bareng ya melukis bersama kemudian workshop melukis gratis bersama teman-teman dari seluruh kalangan mulai dari usia paling muda ya anak-anak sampai yang remaja sampai juga yang kuliah ada pula yang dewasa jadi kalau kalian berminat gabung dengan komunitas kami bisa cek instagramnya di at lubur malang tentunya aktivitas seperti ini membuat aku bernostalgia ketika awal pertama melukis waktu usia masih TK dari situ aku langsung jatuh cinta dengan melukis sampai sekarang melukis menjadi hobi yang paling aku senangi makanya aku ingin selalu bisa meneluarkan semangat melukis itu untuk anak-anak thank you selamat menikmati